Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya, perkenalkan saya Iva Askiyah Selamat datang di ruang tengah persembahan dari CariUstadz.id CariUstadz.id merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan juga kompeten di berbagai kegiatan keagamaan Dimulai dari belajar agama Islam untuk anak-anak sampai juga dengan dewasa, khutbah jumat, pembimbingan untuk mu'alaf dan juga kajian perkantoran Nah teman-teman sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, CariUstadz ingin mengajak teman-teman semuanya untuk selalu berpikir kritis Untuk berbagai macam topik dan juga isu yang akan dibahas dengan narasumber-narasumber yang sangat amat luar biasa Maka dari itu teman-teman di ruang tengah ini kita membahas isu maupun topik bukan hanya dari sudut pandang keagamaan saja Bersama dengan ustadz maupun ustazah yang kompeten tapi juga bersama dengan para ahli di bidangnya masing-masing Nah teman-teman kali ini kita akan membahas satu topik yang sering sekali teman-teman tanyakan di fitur Tanya Ustadz pada platform CariUstadz.id Yaitu mengenai mengasuh anak bersama keluarga besar Bagaimana tuh ya ini jadi isu yang sangat penting dan sangat menarik untuk dibahas begitu ya Dan tentunya pada kesempatan yang baik ini sudah ada dua narasumber yang siap untuk berbagi dengan teman-teman semuanya Saya mau sapa dulu satu persatu Di sini ada Ustadz Dr. Ali Nurdin MA selaku pimpinan CariUstadz.id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat puasanya pasti ya Ustadz ya Semangat juga untuk berbagi ilmunya ya Ya insyaallah Oke insyaallah Dan teman-teman narasumber kita lainnya yaitu ada Mbak Lutfiana Nisa dari rangkul keluarga kita Nah teman-teman keluarga kita adalah suatu organisasi pendidikan yang menyusun kurikulum pendidikan keluarga Dan juga menginisiasi rangkul yaitu relawan keluarga kita Yang berperan sebagai penggerak pendidikan keluarga yang saat ini totalnya adalah berjumlah 124 anggota yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ana Waalaikumsalam Senyumnya selalu hangat Selalu ceria Segitu ya Semangat Mbak Semangat Alhamdulillah Nah Ustadz Ali dan juga Mbak Ana kita akan membahas satu topik yang Kalau di Indonesia ini kayaknya topik yang sangat amat marak ya Dan akan selalu jadi isu yang menarik untuk dibahas gitu mengenai mengurus anak bersama dengan keluarga besar gitu Saya mau ke Ustadz Ali terlebih dahulu Ustadz dalam pandangan Islam itu sebetulnya mengasuh anak tuh tanggung jawabnya siapa Ustadz? Ya tentu saja yang utama tanggung jawab ayah dan ibunya Karena anak itu statusnya anak kan menjadi hasil kerja sama ayah itu Tanggung jawab utamanya begitu Tapi kemudian karena kita itu ada yang namanya kekerabatan Ya sehingga kemudian meskipun penanggung jawab utama terhadap anak adalah ayah dan ibu Tapi peran-peran kerabat, peran lingkungan, peran termasuk apa itu pemerintah Semua pihak yang kita sering dengan istilah stakeholder secara pendidikan itu ya Mereka juga punya porsinya masing-masing Tapi porsi yang paling besar tentu ada pada ayah dan ibunya Jadi yang paling utama tentunya ya ayah dan ibunya begitu ya Walaupun ada banyak stakeholder lain yang terlibat begitu Nah selanjutnya saya mau ke Mbak Anne Mbak Anne, sebetulnya mana sih Mbak yang lebih baik gitu? Mengasuh anak hanya berdua saja kah? Atau bersama-sama dengan orang tua dan keluarga besar yang lain? Baik, terima kasih Kalau menurut saya yang terbaik adalah Mengasuh anak berdua dengan pasangan sambil secara rutin melibatkan keluarga besar Jadi kita sebagai orang tua gitu ya Bersama pasangan perlu memiliki tujuan pengasuhan gitu Yang utamanya dulu gitu Jadi kita ingin anak kita menjadi orang yang seperti apa Nilai-nilai yang ingin diterapkan di keluarga Prinsip-prinsip keluarga gitu Itu yang perlu didiskusikan bersama pasangan secara khusus Tapi tentu ada manfaatnya juga gitu ya Melibatkan keluarga besar gitu Apa sih manfaatnya? Anak jadi ter... apa ya? Terpapar gitu ya Dengan banyak sekali budaya gitu ya Cara pandang yang berbeda, cara berkomunikasi Selain itu juga jadi lebih banyak orang yang sayang sama anak Kita memberikan kesempatan kepada keluarga kita gitu ya Kepada ayah ibu kita, mertua kita untuk juga mencintai anak kita gitu Jadi kan untuk anak bonus ya gitu ya Jadi banyak yang sayang sama dia gitu Anak juga senang karena banyak yang menyayangi dia dengan caranya masing-masing Yang tentu kadang bikin konflik Iya betul Karena ada perbedaan Karena ada perbedaan Tapi ya memang konflik ini ketika memang bisa dikelola dengan baik Justru malah jadi perekat keluarga Sebetulnya sepintar-pintarnya orang tua juga sih ya Untuk memberikan pemahaman bagaimana cara mereka mendidik Dan diteruskan ke keluarga besarnya gitu Dan tentunya keluarga besar yang lainnya harus bisa menerima juga Aturan yang sudah dibuat oleh orang tua si anak tersebut gitu ya Nah Ustadz Ali, saya mau ke Ustadz Ali lagi Nah pengasuhan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada anaknya itu seperti apa Ustadz? Kalau kita lihat dalam beberapa literatur hadis Itu keterlibatan keluarga besar itu cukup kental Misalnya banyak hadis merekam bagaimana Rasulullah SAW ketika sedang sholat Bahkan jadi imam beliau kan dalam sholat jamaah Itu kan cucunya main di pundaknya gitu kan sebagai seorang kaget Sampai-sampai kemudian beliau akhirnya menunda untuk bangun Lama sujud gitu Baru setelah ini turun, cucunya turun gitu baru beliau bangun Sampai setelah selama itu kan para siapa nanya Ya Rasulullah apakah turun wahyu? Emang kenapa kok nanya gitu? Tadi anda sujudnya lama sekali Biasanya kalau anda sujud lama itu ada wahyu turun gitu Sampai selesai gitu kan Enggak itu tadi anakku oleh cucuku main Kalau aku bangun kan jatuh gitu loh Jadi dari cerita itu ternyata kepengasuhan yang dicontohkan Rasulullah Itu juga secara umum itu tidak hanya melibatkan tokoh utama ayah ibu Tapi juga melibatkan dalam hal ini adalah keluarga besar Dalam konteks ini ada kakeknya Dan ini juga kita lihat dalam kasus-kasus yang lain Yang apa namanya seperti saya kira buah anda sampaikan tadi Jadi semakin banyak orang yang menunjukkan rasa sayang kepada anak Itu kan akan menambah amunisi kelembutan hatinya Iya jadi sangat lekat sebetulnya ya budaya untuk keterlibatan pengasuhan anak selain dari orang tua saja Bahkan dari zaman Rasulullah SAW sudah ada contohnya Dan contoh itu sebetulnya sudah sangat familiar ya di kalangan masyarakat kita pada umumnya Nah saya mau kembali lagi ke Mbak Anne Tadi Mbak Anne kan sudah jelaskan Apa manfaat dari pengasuhan anak dengan melibatkan keluarga besar lainnya Nah tapi di samping manfaat pasti kita ada tantangannya dong Mbak ya Nah tantangannya itu apa sebetulnya Mbak? Tantangannya yang pasti adanya perbedaan ya Mbak ya gitu Jangankan dengan keluarga besar ketika menikah dengan suami saja Kan ada perbedaan pola asuh, kebiasaan, sifat bawaan gitu Yang membuat kita juga kadang gemes kok beda ya Kayak dulu saya waktu kecil tuh nggak begini gitu ya Nah itu juga terjadi ketika dengan berinteraksi dengan keluarga besar gitu Perbedaan-perbedaan ini adalah perbedaan budaya Terus juga perbedaan tingkat pendidikan gitu Itu juga kadang jadikan sumber konflik gitu ya Nah tapi memang ini jadi ladang latihan sih sebenarnya buat kita Sebagai orang tua dan anak kita juga gitu ya Ketika kita menyadari gitu ya Oh seperti ini saya berespon terhadap perbedaan gitu Kita terus berlatih, kita jadi contoh buat anak kita Bagaimana cara menghadapi perbedaan itu Bagaimana cara kita mengatasi konflik gitu Jadi memang dari kitanya sendiri sebagai orang tua perlu menjadikan itu Sebagai ajang latihan sih ya Karena kan namanya orang tua, namanya keluarga tuh Pasti selalu ada kesempatan kedua ya gitu Walaupun misalnya yang pertama, aduh salah nih gitu Nanti ketemu lagi, coba lagi gitu Jadi bisa terus belajar bersama-sama Intinya kemauan ya mbak untuk belajar bersama-sama gitu semuanya Ya harus sadar aja sih sebetulnya ya Keluarga besar kalau mau dilibatkan dalam pengasuhan anak Itu harus mau juga adjust dengan peraturan yang dibuat oleh orang tuanya Nah saya mau ke Ustadz Ali lagi Ustadz, di dalam syariat Islam, di Al-Quran itu sebetulnya diperbolehkankah mengasuh anak bersama dengan keluarga besar Dan apa landasannya Ustadz? Saya mulai dari sini Tidak ada di Al-Quran itu perintah untuk orang tua agar menyayangi anak Kenapa enggak ada? Sudah otomatis Enggak usah pakai ayat, setiap orang tua pasti ayah sayang kepada anak Maka tadi Ibu Ana menyebut dengan istilah unconditional love itu ya Yang banyak itu ayat yang memerintahkan agar anak berbadi kepada orang tua Pertanyaan saya Apakah perintah agama kepada anak agar berbadi ke orang tua itu hanya ketika belum nikah? Kan tidak kan? Ketika sampai sudah menikah dan punya anak lagi Maka melekat kewajiban itu Maka kalau kemudian melibatkan Katakanlah kita sering bersilaturafim, berkunjung orang tua kita yang kita sudah punya anak Itu kan juga bagian dari mendidik anak kita Agar nanti anak kita itu menjadi seperti kita Orang tua yang berusaha berbadi kepada orang tuanya Jadi dalam konteks agama kita Maka ini menjadi sebuah kenisjayaan Kenisjayaan Buktinya apa? Buktinya banyak ayat yang memerintahkan Kalau kita berbuat baik itu prioritasnya itu kepada pertama orang tua Kemudian gerabat Nah ini kan berarti kan menunjukkan interaksi Interaksi positif yang itu pada kehidupannya Juga akan menjadi bagian penting dari cara kita mendidik anak-anak Betul, betul sekali sepakat saya ya Sebagai anak yang sebetulnya di keluar Di asuh juga oleh keluarga besar Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali dan juga Mbak Ana Nah terakhir saya mau tanya ke Mbak Ana Yang perlu dilakukan kalau seandainya kita melibatkan keluarga besar Untuk mengasuh anak itu apa Mbak Ana? Ada lima hal yang banyak ya Yang pertama rajin berefleksi Berefleksi diri sendiri dan juga dengan pasangan Dan dengan anak gitu ya Introspeksi kalau misalnya setelah berinteraksi sama keluarga besar Terus ada yang berbeda gitu Itu juga perlu diobrolin Lalu yang kedua tadi memahami dan menerima perbedaan yang ada di keluarga Lalu yang ketiga Management energy Pick your battle Nggak semuanya harus Dijadiin masalah gitu ya Mana yang memang sangat prinsipil Dan perlu didiskusikan secara lebih lanjut Mana yang kayak yaudahlah Nggak apa-apa gitu Sekali-kali ketemunya gitu sama keluarga besar Lalu yang keempat nih pentingnya Ayah ibu adalah kompak dengan pasangan Ketika kita kompak dengan pasangan Kita satu suara gitu Ketika ada perbedaan gitu Di keluarga besar Kita jadinya tidak terpecabel lah gitu ya Antara istri dan suami Lalu yang terakhir tadi Yang sudah disebutkan Mbak Eva juga Membuat batasan yang sehat Gitu Jadi dengan membuat batasan sehat Kita memberikan ruang untuk diri kita Dan memberikan ruang untuk orang lain Dan mencari jalan tengah gitu ya Berkompromi Mana sih yang kita bisa sama-sama lakukan gitu Supaya hubungannya tetap hangat Oke Jadi memang Keterlibatan keluarga besar Untuk mengasuh anak ini adalah Sesuatu hal yang sangat Dekat dan juga melekat Di kehidupan kita gitu Sebetulnya Tujuannya baik Tapi Sebagai orang tua Tentunya harus ada Batasan-batasan positif Begitu ya Yang harus Dipegang teguh oleh Para orang tua Supaya anak-anak ini Tetap bisa mengikuti Aturan yang ada di Dalam lingkup Keluarga inti Orang tua Begitu Dan juga Anak-anak ini Nantinya Dia akan dengan sendirinya Tumbuh rasa cinta Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Ali Terhadap Orang tuanya Orang tua Gitu ya Dari si anak itu Begitu Terima kasih banyak Mbak Anne Terima kasih banyak Ustadz Ali Atas waktunya Sudah Bersedia Untuk Bercerita Sharing Berbagi ilmu Kepada teman-teman Semuanya Dan teman-teman Jangan lupa Untuk selalu Saksikan ruang tengah Persembahan Dari Cariustad.id Karena Akan ada Banyak sekali Episode lainnya Dengan topik-topik Yang tidak kalah menarik Dan akhir kata Saya Faaskia Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salaam